Tidak menemukan dokumen itu untuk permohonan pengamanan. Proyek ini ditujukan dengan makut yang sangat mulia. Tugasnya PPK lah yang mengkaji, menelah, meneliti sehingga memutuskan. Masyarakat sangat menanti-nanti nih. Bahkan berharapnya Desember kemarin itu sudah mulus itu jalan. Sistem Drainase Perkotaan di Kota Perikpapan yang kami ketahui berdasarkan dokumen yang ada di kita, belum pernah ada permintaan itu. Namun demikian, terkait dengan fungsi yang ketiga tadi, kami sebetulnya mempunyai peran dalam hal terkait dengan pengamanan pembangunan strategis. Termasuk yang dilakukan Pemko Perikpapan. Terkait dengan ini juga, sebetulnya ada mekanisme penyampaian hormonan pengamanan juga terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh Pemko. Namun demikian, di awal memang kami tidak menerima itu. Dan teman-teman yang sudah lama di sini, di Kejari Kota Perikpapan, tidak menemukan dokumen itu untuk permohonan pengamanan. Kemudian demikian, secara moral kami melakukan itu. Dalam bentuk melakukan pengawasan monitoring terkait dengan pembangunan yang dilakukan di Kota Perikpapan. Termasuk yang sifatnya strategis. Kami menilai bahwa pembangunan dainase sistem perkotaan, sistem dainase perkotaan di Kota Perikpapan yang ada di Jalan MT Horien ini sangat strategis dan penting. Konon kabarnya berdasarkan informasi yang kami pelajari, bahwa sejak awal terkait dengan proyek ini ditujukan dengan makut yang sangat mulia. Dengan tujuan untuk mengendalikan banjir yang saat itu sangat susah sekali dirasakan oleh masyarakat Kota Perikpapan, terutama di kawasan itu. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Kemudian ada maksud dan tujuan mengatasinya. Dan terwujudlah proyek ini. Terkait dengan penataan sistem dainase perkotaan. Maksud dan tujuan yang baik ini seharusnya tetap harus dijaga sampai dengan akhirnya. Sampai terwujudnya benar-benar bahwa pengendalian banjir bisa diwujudkan di daerah itu. Nah kami terus terang selalu melewati jalan itu juga. Memang ada keprihatinan. Dari awal saya datang, ya sejak Agustus saya masuk ke sini. Lewat itu, ya pengalaman kami terkait dengan pengamanan, proyek strategis, ataupun pendampingan, pembangunan yang dilakukan oleh Pemda atau Pemko. Hal-hal yang kecil itu seharusnya diperhatikan. Contohnya ya, terkait dengan informasi pelaksanaan proyek. Kemudian yang gampang dilihat juga para pekerjanya. Nah, kemudian kerapian, pekerjaan, mobilisasi, alat berat juga itu diperhatikan. Barier. Pasti kita ingatkan. Dan sebetulnya ini menjadi tugas kewajiban dari pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan. Nah, dalam hal ini bisa PPK-nya yang paling wajib. Atau mungkin di dalam proyek ini ada ditentukan atau ditetapkan yang namanya pengawas pekerjaan. Atau biasanya dikenal dengan manajemen konstruksi. Nah, itu. Itu adalah tugas mereka. Mengawal dari mulai awal sampai dengan selesainya sesuai kontrak kerja yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian berjalannya waktu, kita ketahui bersama, Desember 2023 pekerjaan tidak selesai. Secara normatif, apa yang terjadi terkait dengan kontrak kerja itu sudah diatur semuanya di dalam kontrak kerja itu sendiri. Perpanjangan itu merupakan suatu kegiatan yang bisa diperbolehkan atau salah, halal. Dengan kondisi dan sebab-sebab tertentu yang tentunya sudah diatur di dalam kontrak itu. Setelah aturan umum juga sudah diatur. Tugasnya PPK lah yang mengkaji, menelah, meneliti sehingga memutuskan bahwa pekerjaan itu layak dikasih atau penyedia barang dapat diperboleh kesempatan untuk melakukan perpanjangan pekerjaan sehingga harus menjadi selesai. Masyarakat sangat menanti-nanti nih. Bahkan berharapnya Desember kemarin itu sudah mulus itu jalan. Lebih dari itu, yang namanya banjir sudah tidak ada. Karena maksud dan tujuan adalah pengendalian banjir. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.